Intro Halo Pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika Saya Pat Siwidah Kuswara Dan saya Subwano, menjelang pelantikan presiden terpilih Donald Trump Suasana di DC ini hangat ya Hangat, ya di tengah winter ini Pemirsa Kalau minggu lalu kita ketemu dengan jaket tebal dan kepinginan Sekarang ini mulai hangat lagi 10 derajat Celsius Hari ini enak sekali Angat ya 10 derajat Celsius ukurannya Untuk ukur-ukur winter ya Dan juga suasana politiknya juga lebih hangat lagi Karena mendekati, mendekati, mendidih sebetulnya Belum menjadi presiden sudah dirudung oleh sejumlah isu Kalau kita lihat sekarang ini kan Yang pertama adalah tuduhan campur tangan pemerintah Rusia Pertama itu adalah payung besarnya ya Bahwa kemenangan Donald Trump ini Yang memang dia menang secara suara elektor Namun kenyataannya secara popular vote Kalah hampir 3 juta ya selesainya ya Kalah dengan Hillary Clinton ya Lebih banyak, lebih banyak 3 juta warga yang memilih Hillary Clinton Lebih banyak daripada Donald Trump Dan selain itu juga ada kesimpulan lembaga intelijen Amerika Serikat Yang menyatakan bahwa Rusia, pihak intelijen Rusia atas perintah Vladimir Putin Bukan hanya melakukan perentasan terhadap email Partai Demokrat Dan kemudian membocorkannya Namun juga menjalankan kampanye propaganda Termasuk dengan penyebaran fake news di internet Guna mendiskreditkan Hillary Clinton Mempengaruhi proses pilpres Amerika Serikat Dan membantu kemenangan Donald Trump Dan yang ini dibantah oleh Donald Trump Kuput Donald Trump yang dianggap ini sebuah Upaya mendiskreditkan kemenangan dia Mendelegitimasi kemenangan dia Dan juga dianggap itu adalah fiksi yang tidak perlu dipercaya Dan memang meskipun ada kesimpulan intelijen yang sudah cukup konklusif Tentang-tentangan Rusia Tapi sejauh mana pengaruhnya terhadap kemenangan Donald Trump Belum bisa dipastikan gitu kan Masih akan menjadi anak risa Lebih seru, lebih seru lagi Ternyata dari kesimpulan intelijen tersebut Ada attachment-nya, Pri Attachment-nya itu juga Ada lampirannya Lampiran juga hasil intelijen atau bukan? Hasil bagian dari laporan intelijen Amerika Serikat Yang disampaikan ke Presiden Obama Dan juga Presiden terpilih Donald Trump Yang menyatakan bahwa pihak intelijen Rusia Memiliki kompromat Kompromat? Kompromat Terhadap Presiden terpilih Donald Trump Jadi sudah dokumen yang bersifat intelijen gitu Atau setengah intelijen Kompromat itu materi yang mengkompromikan ya Kompromising material Jadi bukti, bukan bukti Rahasi ya berbagai informasi intelijen yang tujuannya Memberatkan atau mengkompromikan Memojokkan Presiden terpilih Donald Trump Baik itu dalam hal aktivitas bisnis Maupun juga aktivitas pribadi bernuansa seksual Belum di verifikasi Dan kemarin juga waktu kompromisi pes Dimana habis-habisan oleh Presiden terpilih Donald Trump ya Dan juga oleh kubunya Bahwa ini hanya upaya juga Untuk mendeskretkan dia Dan dia tidak percaya bahwa Intelijen Rusia memiliki Data yang mungkin bisa dipercaya seperti itu Pokoknya dia mengatakan ini semua fabrication Semua ini bohong total Ini semua fake news Kalian semua ingin menjatuhkan saya Dan bahkan dia juga Menyatakan bahwa ini pihak intelijen ini Intelijen Amerika sendiri juga Melakukan kekeliruan Karena ini informasi seperti ini sampai bisa bocor Ini agak menarik juga Karena baru kali ini juga Presiden terpilih itu Kemudian bersikap kompetif Bermusuhan dengan aparat intelijen disini ya Baik CIA, FBI itu kan mereka memang sudah sepakat Untuk melampirkan itu kan Berarti ini kan ada semacam Nanti bagaimana hubungan Donald Trump Dengan agen-agen intelijen dan keamanan di Amerika Ini enggak tahu saya seperti apa ini ya Ya ini menarik sekali Namun kita perlu garis bawahnya sekali lagi Bahwa kalau POA pun tidak pernah meliput Atau melaporkan mengenai Inti atau isi dan isi kompromat tersebut Barang-barang yang dinilai memberatkan Donald Trump Namun karena memang belum diverifikasi Apakah itu benar atau tidak Apakah benar intelijen Rusia memiliki Dokumen-dokumen yang memberatkan Donald Trump Namun bahwa Hal tersebut, berbagai dokumen tersebut Sudah disampaikan pihak intelijen Amerika Serikat Kepada Presiden terpilih Donald Trump Dan juga Presiden Obama itu Itu memang sudah dilaporkan berbagai media Amerika Serikat Kita lihat nantilah bagaimana Yang jelas ini tentunya 2017 akan menjadi Tahun yang amat-amat mengemaskan Baik bagi warga Amerika Serikat Bagi kami para wartawan dan juga tentunya warga dunia Kami akan terus melaporkannya dari Washington DC Untuk sementara ini kami pamit dulu Saya Fatsy Widakkeswaran Dan Fatsy Briono Sampai jumpa